Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang digugat R.E. Siahan Wali Kota periode 2005-2010 sebesar 45 miliar Karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum Akhirnya hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar Rabu 13 Desember 2023 Dengan agenda pemeriksaan berkas Namun KPK mengajukan bukti di luar putusan MA Sidang gugatan R.E. Siahan kembali digelar di ruangan sidang Ketika Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar Dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti oleh Majelis Hakim Selain R.E. Siahan sebagai pengugat didampingi penasihat hukum Daulat Siombing dan KPK sebagai tergugat satu Hadir juga tergugat dua biru hukum Kementerian Keuangan Dan tergugat tiga Menteri Keuangan RI Badan Pertanahan Nasional Pada sidang itu Pengugat dan para tergugat masing-masing Menyerahkan berkas berupa bukti-bukti kepada Majelis Hakim Ketua Nasfi Firdaus didampingi Hakim Anggota Reni Pitua Ambarita dan Katrina Siagian Seluruh berkas pengugat serta tergugat langsung diperiksa oleh ketiga Majelis Hakim Kemudian diperlihatkan kepada masing-masing pihak Dan dinyatakan lengkap Selanjutnya Ketua Majelis Hakim mengatakan Sidang akan dilanjutkan pekan depan Rabu 20 Desember 2023 dengan agenda Sidang Lapangan Dilakukan objek perkara yaitu rumah warisan R.E. Siahan yang disita KPK Di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Namun sebelum sidang ditutup Majelis Hakim meminta kepada masing-masing pihak Untuk hadir tepat waktu atau jam 9 waktu Indonesia bagian Barat Pada sidang pekan depan Usai persidangan R.E. Siahan sebagai pengugat melalui penasihat hukum Daulat Siombing mengatakan Ada yang kontroversial Sebagai gugatan kliennya Karena soal penyitaan lahan dan bangunan tidak ada pada penyidikan Dan tuntutan bahkan tidak ada juga pada putusan Tanggal 29 Mei 2019 Tiba-tiba muncul surat penyitaan dari KPK Dan berkas itu ikut disertakan KPK sebagai bukti pada persidangan Penyerahan bukti Ada bukti yang kurang dari pengugat Ada bukti yang kurang dari tergugat 3 Dan bukti baru Dalam arti bukti yang baru diterima Dari tergugat 1 dan tergugat 2 Nah, kalau saya review ini Pengugat menerahkan bukti 43 perkas lah ya Terus tergugat 1 menerahkan bukti 31 Terus T2 17 Nah, T3 53 Nah, itulah bukti yang diserahkan dari KPK Ada yang sama, ada juga yang berbeda Nah, terus setelah bukti ini diverifikasi semua Ternyata sudah lengkap Lalu agenda dihentikan oleh majelis Untuk tanggal hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Dengan acara pemeriksaan setempat Atau sering juga disebut orang dengan sidang lapangan Ya, itulah menjadi persidangan hari ini Kita ada 43 Dari pengugat KPK tadi juga KPK 31 Tadi sudah diperiksa nggak dari KPK ada berkas-berkas yang mungkin bisa dilihat Sudah Sebenarnya, misalnya kayak putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan perkara tindak pidana PRA atau pengugat Terus kemudian putusan pengadilan tinggi yang berkaitan dengan banding Dengan perkara yang sama Terus putusan kasasi Atau putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan kasasi Juga kasusnya PRA atau pengugat Nah, ada beberapa ini yang berkaitan dengan perkara itu sendiri Termasuk penyitaan Penyitaan yang disasarkan pada surat perintah penyitaan Oleh pimpinan KPK Nomor sprint Titik P3 Garis data 16 Dan seterusnya Tahun? Tahun 2013 25 Maret 2013 2013 Ada isinya? Isinya Itu tidak diserahkan kepada para lawan Tapi bisa dibaca Pada saat itu juga Cuma terbatas Dan pasti diberikan kita peluang Atau kesempatan Untuk melihat itu di PANITRA Dan itu juga salah satu bukti yang kita ajukan ya Betul Dua juga posisinya apa? Mungkin secara gamblang aja Ya Ini surat perintah KPK Tentang Pelaksanaan eksekusi Pelaksanaan eksekusi Atas putusan pengadilan negeri Juntuh pengadilan tinggi Juntuh putusan kasasi Atas nama terpidana RRE CHA Bukan terkait dengan pembentangan rumah ya? Belum Belum ya? Belum Ini masih soal eksekusi Bahwa tanggal 25 Maret 2013 Sebenarnya sudah dilakukan Eksekusi terhadap putusan pengadilan itu Yang menyatakan? Yang menyatakan bahwa RRE dijadikan hukuman Pidana Tambahan Untuk membayar uang pengganti 7,7 miliar sekian Dan apabila dalam waktu satu bulan Lebih Tidak dibayar Setelah putusan telah berkembangkan terap Maka akan diganti Dengan pidana tambahan 4 tahun Dan itu dijalanin? Itu dijalanin kemudian? Jalanin Kemudian tentang penyintaan itu? Tentang penyintaan itu Ada Atau terjadi setelah Kurang lebih 2,5 tahun setelah ini Itulah yang tahun 2015 Itu tidak ada dalam putusan? Tidak ada dalam putusan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Betul Jadi di Surat perintah Di penyedikan tidak ada Penuntutan tidak ada Di penadilan pun tidak ada Nah tiba-tiba muncul lah itu Di Surat perintah penyintaan Dari KPK Tertanggal 29 Mei 2015 Sementara jurubicara Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar Lahmat Hasibuan membenarkan Sidang pekan depan Dilanjutkan dengan Agenda Sidang Lapangan Untuk memeriksa Atau melihat objek Pekara tentang lahan dan bangunan Apakah yang digugat Pengugat Ada objek merupakan Bangunan dan lahan KPK sendiri Akhirnya hadir Baik Sesuai dengan Konfirmasi kepada Banjelis tadi Agenda harinya adalah Bukti surat Dari kedua belah pihak Untuk KPKnya sendiri yang Pada minggu yang lalu Tidak menghadiri Hari ini dia hadir Dan mengajukan Bukti surat Jadi Untuk pembuktian surat Sampai tadi Sudah selesai Jadi Untuk agenda berikutnya Sesuai dengan Tadi Pemirma Majelis itu Agendanya adalah Pemirsaan setempat Pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 20 Desember 2023 Jadi Pemeriksaan setempat itu Akan melihat Objek Apakah yang digugat Oleh Pengugat itu Ada objeknya Jadi Kalau tidak salahkan Yang digugat disini Adalah objek Sebuah bangunan Apakah bangunan Atau tanah itu Masih ada Takutnya Bukan bentuk tanah lagi Bukan bentuk bangunan lagi Atau bentuk apa Itu akan dicek Begitu Nanti akan ke lokasi langsung Jadi namanya Pemeriksaan setempat Begitu Akan ke lapangan langsung Ya Jadi Kemarin majelis Tidak melakukan Pemanggilan lagi Akan tetapi Karena memang Agendanya Masih Pembuktian surat Dari kuda bola pihak Dan Kedatangan dari pihak KPK itu Tidak melanggar hukum acara Sepanjang Acaranya memang Masih pembuktian surat Kecuali Kalau agendanya Sudah bukan pembuktian surat Dia mengajukan Pembuktian surat Itu akan Melanggar Apa namanya Agenda Agenda hukum acara Itu sudah lompat Begitu Nah Itu nanti Tergantung kebijakan Daripada majelis Apakah memang Masih bisa diterima atau tidak Atau Kesepakatan daripada Kuda bola pihak Tapi ini kan Masih tetap dalam Masih Karena agendanya Masih pembuktian surat Kemarin kan Pembuka juga Masih ada agendanya Yang pending Dan majelis Masih memberikan Kesempatan kepada Tergugat yang lain juga Kalau tidak salah Pihak BPN ya BPN Untuk mengajukan Bukti surat Yang belum dihadirkannya Berikut juga dengan KPKnya Sendiri Dan bagaimana Status terbukat Empat Oh Kalau status terbukat Empat Sejak kemarin Sebelum dilakukannya Mediasi Sudah Ditinggalkan Nah Berarti Dia tidak Menggunakan haknya Nah Apapun nanti Putusan yang akan Dikeluarkan oleh Majelis Dia harus tunduk Begitu Nah Kecuali kalau nanti Suatu saat mungkin Apakah dia mengajukan Keberatan atau perlawanan Itu tergantung daripada Tergugat tempatnya sendiri Artinya dikaitkan Pada nanti Sinan Lapangan Dia tidak harus Kalau ada di situ Ya Kalau dihadir di situ Tidak masalah Nah Tapi kalau dia juga Tidak hadir di situ Tidak ada masalah Gitu aja dia Jadi intinya majelis Kalau di pemirsa Setempat itu Bukan disitu Menentukan Ini punya siapa sih Betul gak sih Hanya melihat Ada gak objek gitu Takutnya contohnya Apa sudah jadi laut Apa sudah jadi sawah Misalnya gitu kan Gitu ya Oke ya Dari kota Pematang Siantar Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV Mengabarkan